Assalamualaikum, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Pagi ini materi kita adalah membahas mengenai belajar Python untuk pemula untuk data science. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas cara menggunakan Jupyter untuk Python, untuk data science-nya. Sekarang kita belajar Python untuk pemula untuk data science-nya. Nah, silakan diaktifkan kembali prom anak kondanya atau prom mini kondanya. Kemudian kalau saya di terminal ya, kalau Anda adalah di promnya, di prom mini kondanya kalau di Windows. Kemudian dari sini silakan diketikan CD kemudian atau change directory kemudian di mana tempat working directory kita kemarin. Kalau saya adalah di dokumen, kalau Anda terserah Anda nanti letakannya kemarin di mana ya. Kemudian enter, kemudian baru kita ketikan adalah Jupyter notebook ya. Oke, sekarang kita berada di layarnya atau di dashboard-nya di Jupyter notebook. Sekarang kita klik kembali adalah di introduction. Kemudian kita buat kembali file baru dengan cara new python 3. Nah, kemudian di sini kita kasih namanya sekarang sesi 2. Kita buat saja di sini adalah python introduction ya. Python introduction. Nah, sekarang kita mulai masuk yang pertama. Yang akan kita bahas yang pertama, perintah yang pertama di python itu adalah perintah print gitu ya. Perintah print. Maka di sini kita kasih markdown yang pertama itu adalah print. Bahwa blog program kita yang berikutnya adalah untuk menjelaskan mengenai perintah print gitu ya. Nah, perintah print ini di dalam python itu biasa saja ya. Diketikan saja komennya adalah print. Kemudian diikuti dengan tutup kurung. Cukup Anda tekan sekali tutup kurungnya saja ya. Kurung buka saja dia akan menampilkan kedua-dua kurung sekaligus. Kemudian karena ini natik adalah print ini dalam bentuk teks atau dalam bentuk kalimat gitu ya. Maka harus kita awali dengan tanda kutip 2 ya. Tanda kutip 2. Nah, kemudian baru kita masuk ke kalimat kita berikutnya. Misalkan kalau saya buat di sini. Jadi, hello, nama saya Erlin Dosen Hystemic Amik Riau gitu ya. Kemudian shift enter. Maka dia akan menampilkan apa teks yang barusan kita tulis. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan perintah print ini tidak mesti harus tanda kutip 2. Bisa juga adalah tanda kutip 1 gitu ya. Ini tinggal kita copy ya. Ctrl C, kemudian saya pindahkan ke sini. Ctrl V gitu ya. Nah, ini tanda kutipnya bisa saya ganti menjadi tanda kutip 1 ya. Ini saya ganti dengan tanda kutip 1. Nah, itu hasilnya akan sama saja gitu ya. Nah, hasilnya sama. Jadi, di sini kita boleh menggunakan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1 untuk perintah print. Hasilnya atau komennya ya, komen print. Hasilnya akan memberikan hasil yang sama. Nah, itu adalah untuk perintah print. Bisa juga sih untuk menggunakan 3 tanda kutip gitu ya. Hasilnya juga akan sama gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada perintah yang kedua ya. Perintah yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah variable. Jadi, kita kasih di sini namanya adalah variable gitu ya. Variable. Oke. Nah, variable itu apa? Variable itu adalah tempat kita menyimpan sebuah nilai. Jadi, kita akan menyimpan sebuah nilai ke dalam sebuah variable. Ya, nah, misalkan di sini kita buat A. Ya, A sama dengan misalkan 1. Kemudian kita save enter, kita jalanin. Nah, kemudian ketika kita ingin melihat A, apa sih A di dalam A ini? Maka A-nya nilainya adalah 1. Maka kita sudah menyimpan angka 1 ke dalam A gitu ya. Nah, itu namanya adalah variable. Nah, walaupun di baliknya sebenarnya adalah A menuju ke angka 1 gitu ya. Itu kan di dalam programmingnya seperti itu ya. A sama dengan menuju ke angka 1 gitu ya. Nah, kita juga bisa menyimpan variable 2 sekaligus. Misalkan A, B gitu ya. Kita akan menyimpan nilai 2, 3. A-nya akan menyimpan 2, B-nya akan menyimpan 3 gitu ya. Kita save enter. Nah, kalau kita enter A, ya. A itu menggantikan nilai 2. Jadi, tadinya nilainya A1 sekarang ditimpan menjadi nilainya 2. Jadi, kalau seandainya B, nah, B itu adalah menggantikan nilai 3. Nah, kita juga bisa menampilkan nilai kedua-duanya sekaligus gitu ya. A, B. Maka dia akan menampilkan nilai 2, 3 gitu ya. Lanjut, kita ke selanjutnya ya. Selanjutnya itu adalah list gitu ya. Lanjut kita ke list. Ya, list. Nah, list itu apa? List itu adalah sekumpulan nilai gitu. Nah, cara kita membuat list di Python menggunakan tanda kurung siku gitu ya. Tanda menggunakan kurung siku gitu ya. Misalkan A sama dengan ini. Eh, sorry. Kurung siku ya. Kurung siku. Nah, list ini bisa kita isi dengan item banyak barang sekaligus atau banyak benda di dalamnya sekaligus. Bisa kita masukkan semua item di dalam list ya. Di dalam list ini. Jadi, dia berupa sekumpulan nilai isinya. Nah, boleh kita masukkan item apa saja. Misalkan di sini kita masukkan nilainya adalah 1, 2, 3, Nah, kita juga bisa memasukkan tidak hanya angka. String juga boleh misalkan ya. Kita masukkan di sini misalkan adalah 4 gitu ya. 4. Nah, 4, kita masukkan lagi. Oke, tambah string satu lagi deh. 4, 5 gitu ya. 6, 6 gitu ya. Nah, ini adalah list yang isinya boleh kita isi seberapa kita mau gitu ya. Nah, kemudian kita shift enter. Nah, kalau kita mau lihat A tadi, kita lihat bahwa di dalam A itu ada item yang isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah yang kita sebut sebagai list. Nah, bagaimana cara kita mengambil barang yang ada di dalam ini? Kalau variable kan tinggal langsung ya. Nah, kalau seandainya misalkan di dalam mengambil barang yang ada di dalam list ya, caranya kita juga pakai tanda kurung siku gitu ya. Kita juga pakai tanda kurung siku. Nah, misalkan A, misalkan kita buat adalah A ke 0. Nah, A ke 0 itu kalau di dalam Python itu urutan indeksnya itu dimulai dari 0 gitu ya. Jadi, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi, kalau A ke 0, maka dia harusnya menampilkan natik adalah 1 gitu ya. Nah, kalau kita buat natik A ke 1, maka dia akan menampilkan natik adalah ke 2 gitu ya. Dan seterusnya mau A 3, A 4, A 5 gitu ya. Jadi, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita juga bisa mengambil dari belakang misalkan ya. Jadi, kalau kita buat natik adalah A di sini minus 1. Jadi, A minus 1 di sini dia akan menampilkan angka 6. Jadi, ngambilnya adalah dari belakang gitu ya. Kalau kita tulis natik A minus 2, misalkan itu berarti adalah 5 harusnya gitu ya. Nah, dia akan menampilkan 5. Nah, oke. Nah, itu adalah list ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau menambahkan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam list, maka kita harus pakai komen yang namanya adalah appen. Jadi, misalkan kita tulis mau memasukkan sesuatu nilai ke dalam A, maka kita tulis A dot appen. Nah, kalau perintah appen ini artinya memasukkan nilai ke belakangnya, ke belakangnya ini ya. Misalkan, kalau kita tulis natik adalah A appen 7, misalkan. Nah, maka di sini nanti kalau kita buatkan A, maka dia akan membuatkan nilainya ada 7 di belakangnya. Jadi, A appen 7 itu ada angka 7 di belakang angka 6. Jadi, munculnya adalah di belakang gitu ya. Nah, terus kita juga bisa lihat ada berapa banyak sih barang yang ada di dalam A gitu ya. Kalau kita ingin melihat nih, berapa banyak barang yang ada di dalam data kita gitu ya, di dalam list kita, maka perintahnya yang kita pakai itu adalah length. Length atau panjang ya. Nah, penulisannya di dalam Python itu adalah dengan menggunakan perintah length kemudian tanda kurung gitu ya. Nah, kalau kita buatkan di sini, kita ingin mengetahui berapa sih length daripada A gitu ya, berapa sih panjang daripada A tersebut, maka kita buat length A, kemudian kalau kita save enter, maka dia mengatakan ada 7 barang yang ada di sini gitu ya. Nah, list ini akan sangat bermanfaat kalau kita ingin menyimpan sesuatu secara berurutan. Misalkan, kalau kita buat A sama dengan kita misalkan adalah list kosong dulu gitu ya, nah itu berarti A itu masih kosong nih gitu ya, coba kita save enter. Nah, ini mengatakan bahwa di dalam list A itu belum ada apa-apa nilainya, masih kosong nilainya ya. Kalau kita jalankan pun misalkan A, dia akan memberikan himpunan kosong gitu, belum ada isinya. Nah, kalau kita mau menambahkan isi ke dalam list yang kosong tadi, maka kita boleh menggunakan tanda atau kita boleh menggunakan perintah append tadi ya, perintah append tadi misalkan kita buat di sini A, append, kemudian mau kita tambahkan, nanti di sini adalah 1 gitu. Nah, sorry ya. Oke, sorry, 1 gitu ya, save enter. Maka sekarang kalau kita coba cek sekarang isi A itu udah berapa sih gitu ya, maka save enter, maka sekarang udah ada isinya, sekarang A itu isinya 1. Jadi yang sebelumnya kosong, sekarang udah ada nambah isinya adalah 1. Nah, misalkan kalau kita buat lagi sekarang A, append, 2 gitu ya, A, append, 2, save enter. Nah, sekarang kita mau lihat hasil daripada isi A itu sekarang, apakah sudah berubah, yang tadinya sekarang 1, apakah udah menambah lagi gitu ya, atau udah menambah lagi nggak. Nah, sekarang kita lihat hasilnya itu sekarang adalah sudah ada angka 1 dan angka 2 gitu. Nah, kita boleh nambah append seterusnya ke dalam list kita ini sebanyak berapa yang kita mau nilainya, ya, seberapa banyak berapa yang bisa kita mau tambah nilainya gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita nambah lagi ke materi selanjutnya, kita buat perintah selanjutnya. Ya, apa lagi perintah selanjutnya ya? Oke, slicing deh, ya, slicing gitu. Slicing. Nah, slicing itu apa ya? Slicing itu kalau di dalam python, itu artinya kita adalah memotong ya. Dimanapun artinya memotong, bukan hanya di python ya, memotong. Nah, slicing itu di dalam python itu ada aturannya. Nah, aturannya itu di dalam python itu ada aturannya. Aturannya itu adalah, ya, aturannya itu inklusif dan eksklusif. Ya, inklusif dan eksklusif. Nah, kalau dari kalimat ini kita bisa paham ya, kalau inklusif itu artinya adalah dimasukkan dan eksklusif atau excluded itu artinya adalah dikeluarkan ya. Tidak termasuk gitu ya, tidak termasuk. Nah, kedua perintah ini dipakai di dalam slicing. Nah, apa itu inklusif, eksklusif? Langsung aja kita coba ya, biar lebih jelasnya. Nah, misalkan sama dengan, kita mulai aja A-nya dari, supaya nggak bingung ya, kita mulai aja A-nya dari 0 deh, kalau gitu ya. 0, ya, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kalau kita mau mengambil 3 barang sekaligus, misalkan dari 0 sampai 2 saja ya, kita potong nih dari 0 sampai 2 saja gitu ya. Nah, cara menulisnya adalah, A gitu ya, mulailah kita dari 0 sampai dengan 2 gitu ya. Artinya adalah mulailah dari 0 sampai dengan 2, kemudian kita enter. Nah, ternyata kan nilainya hasilnya 0,1. Nah, kenapa nilainya adalah 0,1? Nah, itulah yang di Python disebut dengan aturan inklusif dan eksklusif untuk slicing. Nah, inklusif artinya adalah angka 0 itu termasuk dalam hitungan. Nah, sedangkan angka 2 itu tidak termasuk atau eksklusif gitu. Oleh sebab itu, nilainya menjadi hanya 0 dan 1 saja. Ya, kalau kita ingin masuk 0 sampai 2 ya, harusnya di sini 0 sampai 3 gitu ya. Nah, jadi 0-nya inklusif, eksklusifnya adalah angka 2-nya, sehingga nilainya adalah 0 dan 1. Nah, misalkan kalau kita buat adalah A itu dari 0 sampai dengan 5. Nah, maka 0-nya inklusif, eksklusifnya adalah 5. Berarti nilainya akan ditampilkan adalah dari 0 sampai dengan ke 4. Nah, gitu ya. Nah, itu inklusif, eksklusif. Nah, kemudian kita juga bisa slicing pakai tanda minus tadi. Misalkan A dari benda ketiga sampai ke titik minus 2. Artinya mulainya berarti dari 3 gitu ya, sampai 2 terakhir ya. Sampai 2 terakhir itu adalah 5. Oh, sorry, ini ada salah ya. 5 gitu ya. Ya, jadi kita buat itu adalah dari 3 sampai 5. Nah, cuma karena dia inklusif, eksklusif, maka dia mulai dari 3 ya. Mulai dari 3, kemudian sampai ke 2 minus 2 terakhir itu adalah angka 5. Berarti dari 3 sampai 5. Nah, kalau dia dari 3 sampai 5 karena angkanya ini adalah eksklusif, maka dia akan memunculkan nanti di sini adalah angkanya adalah 3 dan 4 saja. Karena 5-nya tadi adalah eksklusif. Nah, gitu ya. Itu adalah aturan inklusif dan eksklusif yang berlaku pada slicing gitu ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Oke. Untuk menyederhanakan angka 0, itu angka 0 itu boleh kita buat. Jadi, boleh kita buang gitu ya. Misalkan, kalau kita mau menyederhanakan lagi, misalkan kita mau membuat, A itu adalah dari 0 gitu ya, sampai dengan 5. Nah, 0 ini artinya nggak ada makna sebenarnya ya. Itu boleh 0-nya itu kita buang saja. Jadi, kalau kita buang saja di sini 0-nya, jadi itu maknanya adalah A itu dari 0 sampai dengan 5 ya. Nah, karena mulai dari awal artinya sampai angka kelima gitu ya. Kalau kita run itu adalah dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari 0 sampai ke 4. Nah, misalkan dari 0 sampai ke 4. Nah, kalau kita buat seperti ini, kemudian ini kita buat misalkan adalah dari 3. Kemudian ini nggak kita buatkan di sini. Ini artinya adalah, artinya adalah itu mulai dari 3 sampai mentok gitu ya. Mulai dari 3 sampai mentok. Dari 3 sampai 6. Artinya kalau 3, 3-nya inklusif, berarti nanti masuk. Kemudian kalau dia sampai mentok, sampai 6, berarti 6-nya juga masuk. 6 bukan termasuk eksklusif, karena di sini adalah sampai habis maknanya di sini. Jadi, kalau kita enter di sini, maka nilainya adalah mulai dari 3 dan 6-nya. Ini termasuk ke dalam list yang kita minta untuk ditampilkan. Karena dia sampai mentok, sampai habis gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan yang namanya adalah step gitu ya. Kita juga bisa melakukan yang namanya step. Jadi, selain di sini inklusif, eksklusif ya, kita juga bisa di sini memasukkan yang namanya perintah step. Step itu artinya adalah langkah gitu ya. Langkah atau lompatan-lompatan gitu ya. Langkah atau lompatan-lompatan. Jadi, kalau kita beri nama di sini, misalkan 10 dari 1 sampai 10 step 2 gitu ya. Atau saya langsung contoh di sini aja ya. A misalkan, A.2.2 itu artinya dari, kalau A.2 ini maksudnya dari 0 sampai 6 sampai mentok ya. Artinya semua. Tetapi kita membuat di sini ada step 2 atau membuat langkah-langkah atau lompatannya adalah dari 2-2 gitu ya. Jadi, kalau seandainya A.2.2 berarti mulainya dari 0, dari awal sekali sampai mentok ke 6, tetapi stepnya 2 ya. Lompatannya 2-2 ya. Lompatannya 2-2. Maka kita lihat hasilnya di sini adalah dari 0 sampai 6, lompatannya 2 berarti 0, 2, 4, 6 gitu. Nah, itu artinya adalah step atau lompatan-lompatannya. Nah, kalau kita buat misalkan A dari 1 sampai dengan 5, kemudian lompatnya 2. Nah, berarti 5-nya eksklusif, nggak masuk, 1-nya inklusif. Berarti 1 sampai 4 lompat 2. Jadi, hasilnya adalah 1 dan 3 saja harusnya ya yang ditampilkan. Nah, begini ya. Nah, begitu juga kalau kita mau mereverse semua barang yang ada di dalam list. Mereverse itu artinya misalkan ini barang kita yang ada tadi ya. Mau kita reverse semuanya. Reverse itu artinya adalah susunannya menjadi terbalik gitu. Nah, kalau kita mau menjadi susunannya menjadi terbalik atau reverse, kita juga bisa melakukannya. Ya, misalkan kita buat di sini, A, kemudian titik 2, titik 2, semuanya, tetapi step-nya adalah min 1. Nah, artinya adalah di langkahnya min 1, artinya dibalikannya. Ya, kebalik gitu ya. Nah, kita lihat nih. Angkanya menjadi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, gitu ya. Oke, itulah tentang list slicing ya. Sekarang kita lanjut lagi ke perintah selanjutnya ya. Perintah selanjutnya silahkan kita beri nanti di sini. Perintah selanjutnya itu adalah tentang join dan split. Ya, tentang join dan split. Oke. Kita masuk saja di sini. Kita beri nama. Join, ops. Join, join ini nggak pakai T ya. Join dan split. Oke. Nah, kita masuk sekarang kepada join dan split. Nah, join dan split itu apa? Nah, ini adalah mengenai benda-benda yang ada di dalam list yang mau kita gabungkan. Ya. Benda-benda yang ada di dalam list yang mau kita gabungkan gitu ya. Nah, misalkan, contoh misalkan kita tulis dulu sebuah list. Kita isi misalkan berikutnya, saya isi nama-nama benda yang ada di alam. Misalkan di sini saya beri nama adalah river, ya. Kemudian, saya beri nama adalah river, sea, kemudian mountain. Oke deh. Oke. Nah, sekarang saya memasukkan ada daftar list yang ada di dalamnya adalah river, sea, mountain. Nah, silakan kita run, kita save enter. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin menggabungkan semua ini, ya. Semua river, sea, mountain ini. Misalkan, kita pakai spasi perintahnya, ya. Kita pakai spasi perintahnya. Jadi, kita buat dulu ke dalam perintahnya. Jadi, kita menggabungkan dalam bentuk irisan yang kita sebut dengan join tadi. Nah, kita mulai dengan tanda petik 2, kemudian spasi, kemudian dot, join, gitu ya. Kemudian, kita buka kurung, kemudian A. Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam ini? Artinya adalah semua yang ada di dalam A ini akan disambung menggunakan spasi. Nah, itu dia. Maka, dia kita lihat di sini, isinya adalah river, sea, mountain, gitu ya. Hanya dipisahkan dengan spasi. Nah, kalau seandainya kita ingin dia tidak pakai spasi, tetapi kita ingin dia pakai koma pemisahnya, ya bisa saja ya. Tinggal kita buat di sini adalah, saya ctrl C, ctrl V. Nah, di sininya kita kasih tanda koma, ya. Kita masukkan tanda koma di sini. Oke, tinggalkan save enter. Maka sekarang dia hasilnya adalah sudah dalam bentuk koma. Kalau tadi dalam bentuk spasi, dalam bentuk koma, ya. Itu artinya kita menjoinkan atau menggabungkan semua list atau semua, kalau di sini kata sebenarnya, sebenarnya ini nanti adalah item, ya. Item barangkah atau item apa saja yang kita gabungkan dengan menggunakan perintah join tadi, ya. Nah, selanjutnya. Oke, tujuannya nanti ya. Kembali saya ulang, tujuannya menggabungkan semua yang ada dalam list dengan menggunakan karakter yang ada di sini, ya. Mau pakai spasi atau mau pakai koma. Nah, selanjutnya sebaliknya. Kalau misalkan kita memiliki data begini, ya. A sama dengan video ini membahas mengenai penggunaan, sorry, video ini membahas mengenai, oke, ini enggak apa-apa, penggunaan Python, penggunaan dasar-dasar Python, ya. Penggunaan dasar Python, oke. Nah, misalkan kita memiliki tulisan seperti ini. Nah, sekarang kita memiliki tulisan ini yang mau kita pisah menjadi item barang, gitu ya. Jadi, kalau kita misalkan ini memiliki sebuah tulisan, nah, tulisan ini justru sebaliknya mau kita pisahkan menjadi item-item, ya, menjadi item-item. Nah, untuk ini kita gunakan perintah split, artinya di-split, di-pecah-pecah, ya, di-pecah-pecah susunan kalimat ini menjadi susunan item-item barang sebenarnya, atau item kalimatnya, atau perkata jatuhnya kalau di apa kita, ya. Jadi, kita buat di sini adalah adot split, gitu ya, split. Nah, kita menggunakan karakter apa, gitu ya. Kalau seandainya kita hanya menggunakan spasi biasa saja, yaudah pakai tanda kurung biasa saja, kosong saja. Nah, kalau kita buat seperti ini, ini artinya adalah, coba kita run, ya, ini artinya adalah dia memisahkan kata-kata kita seperti ini, ya. Kata-kata kita akan dipisahkan, video ini membahas mengenai penggunaan dasar Python. Jadi, string ini akan dipisah-pisahkan, di-pecah-pecah menjadi nama-nama itemnya masing-masing, gitu ya. Nah, misalkan kita coba buat kalimat baru, ya. A sama dengan, sekarang kita coba pakai koma, ya. Hari ini koma, saya pergi ke kampus, misalkan. Hari ini saya pergi ke kampus, ya. Misalkan kalau seandainya ini saya ask.split, ya, add.split, tetapi kemudian saya pakai tanda koma, gitu ya. Nah, kalau saya di sini, kalau tadi adalah kosong, kalau sekarang saya masukkan adalah pakai spasinya itu dipisah dengan tanda koma, gitu ya. Saya pisah dengan tanda koma, dengan tanda koma. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini bahwa hasilnya itu adalah bahwa dia memisahkan, dua kalimat ini memisahkan, ya, dia men-split sesuai dengan tanda koma yang ada. Jadi, yang dipisahkannya adalah hari ini 1 dan saya pergi ke kampus 1. Jadi, kalau kita mau memisah pakai tanda koma, kita gunakan perintahnya seperti ini, ya. Tapi kalau seandainya kita mau memisahkan berdasarkan spasi, maka cukup tanda kurungnya di dalam ini adalah kosong saja, ya. Nah, itu adalah perintah mengenai perintah join dan perintah split, gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami dasar penggunaan dari perintah join dan split tersebut. Oke, kita lanjut lagi kepada perintah yang baru, ya. Perintah yang baru kita beri nama adalah dictionary, ya. Kita beri nama adalah dictionary. Oke, dictionary. 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 Oke, benar ya. Dictionary. Nah, dictionary atau kamus, gitu ya. Nah, kita masuk sekarang kepada perintah dictionary atau kamus, ya. Nah, cara kita membuat dictionary itu adalah menggunakan tanda kurung-kurawal. Jadi, beda dengan tadi menggunakan kurung siku atau kurung biasa, maka kalau pada dictionary itu harus menggunakan kurung-kurawal, ya. Kurung-kurawal. Nah, dictionary itu adalah formula atau perintah yang harus sifatnya itu berpasangan, gitu ya. Harus berpasangan, ya. Sesuai dengan kamus, sama seperti kamus kita, ya. Pasti kalau kita cari sesuatu, pasti ada pasangannya. Misalkan kalau kita mencari arti kata moon, oh itu adalah bulan. Cat, itu adalah kucing, gitu ya. Jadi, ada pasangan-pasangannya masing-masing, gitu. Nah, di dalam Python, dictionary itu menggunakan kurung-kurawal seperti ini, ya. Menggunakan kurung-kurawal seperti ini. Jadi, beda dengan dua kurung yang tadi, ya. Nah, sekarang kita tulis siap berpasangan, ya. Misalkan tadi, kita misalkan sama seperti tadi, ya. Oke, river, misalkan, ya. River, river itu pasangannya itu apa, gitu ya. River itu kalau di dalam kamus itu pasangannya adalah sungai, gitu ya. Bahwa itu adalah sungai. Nah, satu jenis ini, ini adalah namanya satu jenis benda, ya. Satu jenis benda dalam dictionary. Satu jenis benda dalam dictionary yang di dalamnya ada berpasangan, gitu. Gak bisa kita buat satu bendanya river saja, tidak. Tetapi adalah river itu adalah berpasangan dia, ya. Berpasangan harus ada antara satu pasangan menuju ke pasangan yang lainnya. Bahwa river itu pasangannya adalah sungai. Nah, di dalam dictionary itu disebut dengan key dan value, ya. Itu disebut dengan key dan value. Jadi, harus ada key dan value-nya, gitu ya. Nah, di sini, kita buat di sini. Oke, kita mark down dulu. Sorry, saya kasih mark down dulu. Bahwa di sini disebut istilahnya itu adalah key, ya. Key dan value, ya. Key dan value. Nah, di sini harus ada, sorry, di sini harus ada key dan juga harus ada value-nya. Value-nya itu apa? Adalah pasangannya, sedangkan key itu adalah kata pertamanya, ya. Yang menunjukkan, dia menuju ke key itu menuju ke value-nya yang mana, gitu ya. Nah, itu disebut dengan dictionary di dalam item, gitu ya. Jadi, harus ada key dan value-nya. Jadi, sebenarnya adalah seperti list juga sebenarnya. Tetapi, harus ada pair-nya, ya. Harus ada pasangannya. Jadi, misalkan ini barang pertama, ya, atau benda pertama. Misalkan saya akan membuat lagi benda kedua, ya. Saya akan membuat lagi benda kedua, ya. Misalkan di sini, saya buat di sini adalah si, bahwa si itu adalah laut, gitu ya. Laut, kemudian saya tambahkan lagi di sini. Satu lagi, mountain tadi ya. Kita ambil kata-kata yang tadi aja. Mountain, bahwa mountain itu adalah gunung. Oke. Gunung. Oke. Ya, nah. Misal ini kita memiliki tiga benda di dalam dictionary kita, ya. Nah, ini adalah sebuah dictionary atau cara kita men-divine sebuah dictionary. Nah, untuk mengakses apa yang, oh, sorry. Ini ada kesalahan kita di sini, ya. Coba kita lihat di sini, bahwa di dalam dictionary itu, sorry, kita tidak menggunakan tanda ini, ya. Yang di sini ada salahnya. Dikatakan di sini file, pattern, refer, harusnya tidak ini, ya. Harusnya benar yang ini. Oke, benar, ya. Ditunjukkan di sini. Oke, good. Nah, di sini. Ya, kita run lagi. Oke, benar, ya. Nah, ini yang kita lihat adalah list data kita yang ada di dictionary-nya, ya. Di dictionary-nya atau kumpulan daripada key value yang ada di dictionary-nya. Nah, jadi kita tidak bisa, misalkan, kalau saya masukkan di sini A, misalkan, mau saya masukkan di sini adalah A, tetapi saya masukkan di sini misalkan adalah sungai, misalkan. Ya, coba kita run. Dia akan bilang error, ya. Dia akan bilang error. Kenapa error? Karena dikatakannya di sini bahwa sungai itu tidak ada di dalam key kamus kita, ya. Tidak ada key yang namanya sungai, karena key kita itu, key kita yang ada di dalam di dictionary kita itu key-nya apa-apa saja, ya. Nah, kita lihat di sini key-nya kita itu sebenarnya hanyalah river, sea, dan mountain, gitu, ya. Nah, kita kalau mau rapi kita tinggal buat seperti ini, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini sebenarnya yang key-nya, river, sea, mountain. Sementara value-nya baru sungai, laut, gunung. Jadi, yang mau kita cari di dictionary itu adalah yang key-nya. Tidak bisa yang kita masukkan value-nya, gitu ya. Nah, misalkan kalau kita masukkan di sini adalah river, gitu ya. Oke, kita jalankan lagi. Maka dia akan mengeluarkan sungai, gitu ya. Kalau kita ganti lagi river, di sini misalkan kita ganti sea, gitu. Maka dia akan mengeluarkan laut. Kalau kita lagi di sini ganti lagi adalah, dia adalah mountain, gitu ya. Mountaine, maka di sini dia akan mengeluarkan gunung, gitu. Nah, maka bisa kita lihat di sini bahwa yang dipanggilnya itu nanti adalah key-nya, gitu ya. Nah, ini tidak ada urutannya. Mesti harus apa, ya, misalkan mau kita pindah, misalkan sea ke atas atau mountain-nya ke atas, itu tidak ada masalah, ya. Karena tidak ngaruh sebenarnya. Ya, tidak ngaruh karena urutannya itu tidak ngaruh. Bahwa kapanpun itu sea itu tetap laut, gitu ya. Jadi, mau kita pindahkan ini ke atas, misalkan, ya. Mau kita ke atas, mau ke bawah juga tidak masalah. Nah, kalau kita mau menambahkan barang, ya. Kalau kita mau menambahkan barang, ya. Kita bisa kita menggunakan perintah di dictionary, kita menggunakan perintah yang kita sebut. Waktu tidak perintah, tinggal kita tulis saja, ya. Kalau tadi pada list kita pakai perintah happen, ya. Kalau pada dictionary kita tinggal menambahkan seperti ini saja, misalkan. Misalkan, ya. Kita tambah apa lagi berikutnya, ya. Sky, deh, gitu ya. Oke. Bahwa sky, ya. Sky itu adalah... Sky itu adalah langit, gitu. Nah, misalkan kalau mau kita tambah seperti ini. Mau kita enter berikutnya. Nah, sekarang kita lihat, kita tambah di dalam data kita adalah... Key-nya adalah sky. Kemudian ini adalah langit. Dan kita lihat sekarang, A kita jadi berapa sekarang. Nah, kita udah nambah sekarang. Nah, nambah lagi adalah key value. Kita sekarang udah nambah sky dengan light. Nah, kita mau menambahkan apa saja, silahkan. Ditambah apa saja, silahkan. Maka dia akan bisa menambah apa saja, gitu ya. Nah, misalkan mau kita tambah, misalkan apalagi berikutnya, ya. A, misalkan kita tambah berikutnya, moon tadi, ya. Bahwa moon itu, ya, adalah bulan, gitu ya. Moon adalah bulan. Kemudian kita shift enter. Kemudian kita jalankan lagi A. Kemudian shift enter. Maka sekarang udah nambah lagi data didiksi dari kita. Yang tadinya hanyalah tiga ini saja. Sekarang udah nambah dua. Tadi sky satu dan satu lagi adalah moon. Nah, begitu cara penambahan di dalam dictionary, gitu ya. Nah, kalau kita misalkan, kita mau melihat key apa saja sih yang ada di dalam dictionary kita. Ya, kita mau melihat key apa saja yang ada di dalam dictionary kita. Maka kita bisa mengakses dengan cara A, key. Seharus pakai S, karena key-nya banyak, gitu ya. Key-nya banyak, karena key kita tadi lebih dari satu. Nah, kita coba run. Maka dia mengatakan bahwa key dictionary kita itu terdiri dari river, sea, mountain, sky, dan moon. Nah, sebaliknya juga sama, ya. Kalau kita ingin mengetahui value apa saja, gitu ya. Maka tinggal kita ketikan A titik value, ya. Nah, ini adalah dictionary value-nya daripada yang kita punya, ya. Jadi, ada sungai, laut, gunung, langit, dan bulan yang dua, ini yang terakhir yang kita tambahkan. Nah, jadi dictionary ini banyak bisa digunakan untuk berbagai hal, netiknya di dalam pattern. Nah, sekarang contoh yang paling familiar dengan kita, lah ya, saya berikan. Ya, misalkan kita buat, contoh misalkan, A, misalkan kita buat, atau, oke, nilai, ya, yang paling familiar dengan kita. Nilai, misalkan, ya. Kita pakai kurung keramal tadi, ya. Misalkan, nilai-nilai siapa, ya. Misalkan, nilainya si Asih, deh, ya. Nilai Asih, misalkan. Nilai Asih itu berapa? Misalkan, nilai si Asih itu, kita kasih nilai si Asih itu 30, misalkan, ya. 30, ya, koma. Kemudian, nilai si Budi, ya. Nilai Budi, misalkan, ya. Nilai Budi itu, misalkan, Kita kasih, sorry. Nilai Budi, kita kasih nilainya adalah 55, misalkan, ya. 55, kemudian, kita kasih nilai Caca. Oke, Caca, misalkan, kita kasih nilainya adalah 75, misalkan, ya. Dan, kemudian, kita kasih nilainya Romi, misalkan, ya. Oke. Romi, Romi, kita kasih nilai, misalkan, nilainya si Romi ini, berapa, ya. Pakai deh, 100, misalkan, ya. Nah, ini adalah dictionary yang isinya adalah nilai ini yang bisa langsung kita akses, misalkan. Nah, misalkan, kalau kita pengen tahu, ya. Kita pengen tahu berapa sih nilai si Andi, ya. Tinggal kita masukkan saja di sini. Nilai, kemudian, kita buat di sini, buka, kurung. Nilai yang kita maksudkan adalah nilainya si Andi, ya. Kemudian, kita shift enter. Eh, sorry. Ya. Kurung. Saya lupa, nih. Nilai, nilai, nilai. Oke, oke, oke. Oke, nilai. Nah, di sini, yang kita maksudkan nilainya di sini adalah nilai Andi. Dari mana datanya Andi, gitu. Sementara di sini nggak ada, itu salah, ya. Saya maksudnya asi, gitu, ya. Nilai asi. Oke, ya. Salah, salah, salah di sini, ya. Saya masukkan lagi di sini saja. Yang saya maksudkan itu adalah nilainya asi, gitu, ya. Oke, shift enter. Maka, nilai asi di sini adalah nilainya 30, gitu, ya. Nah, sekarang, kita mau mencari nilai siapa-siapa saja, gitu, ya. Tinggal kita masukkan saja. Mau kita masukkan saja, misalkan, nilai, gitu, ya. Nah, tinggal akan muncul di sini, semuanya. Nah, kalau kita mau mengkoreksi, ya. Ternyata mau nilai si Deddy itu ternyata adalah, misalkan kita mau mengkoreksi nilai si Romy. Nilai Romy itu ternyata nggak 100. Nilainya misalkan cuma hanyalah 80. Misalkan, ya, maka kita bisa koreksi nilai si Romy tadi, ya. Jadi, kita masukkan di sini. Nilai, kemudian, tadi nilai Romy, ya. Maka, nilai Romy ini, op, sorry, kurungnya salah. Ini juga salah nantiknya, ya. Nilai, tadi nilainya nilai si Romy yang mau kita koreksi. Nah, kita masukkan di sini. Nilai si Romy itu sebenarnya hanyalah 90, gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita run kembali, ya. Kita run kembali nilai tadi. Maka, nilai si Romy tadi sudah ditimpa yang tadinya 100 menjadi 90, gitu, ya. Nah, saya rasa cukup untuk dictionary, ya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa Python yang untuk basic saja, ya. Yang kita perlukan nanti untuk data science saja. Python itu sebenarnya banyak. Jadi, yang kita bahas adalah yang dasar-dasar saja yang kita pakai di dalam data science kita, ya. Atau dalam machine learning, lah, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu kita sebut dengan istilah function, ya. Function. Ya, kita sebut dengan istilah function. Function itu sama dengan fungsi, ya. Sama dengan fungsi. Jadi, fungsi ini kita gunakan nantinya adalah, pada dasarnya adalah untuk menghasilkan sebuah output, ya. Sebuah output. Jadi, fungsi itu adalah sesuatu yang kita kasih input, maka dia akan menghasilkan sebuah output, gitu. Ya, akan menghasilkan sebuah output. Nah. Oke. Jadi, kalau kita akan memasukkan suatu input, maka dia akan menghasilkan suatu output. Nah, kita buat dia pakai apa? Nah, kita buat dia adalah pakai define, ya. Kita buat dia, kita definisikan dia pakai fungsi, gitu, ya. Fungsinya itu dengan menggunakan define, ya. Misalkan kita ketikan di sini adalah define, kemudian kita misalkan masukkan di sini adalah jumlah, ya. Kemudian terus kita kasih nama argumen kita, ya. Terus kita kasih nama argumen kita apa? Ya, A, B, gitu, ya. Kemudian, sorry, ya. Kemudian misalkan kita buatkan di sini, ya, definisikan jumlah A dan B, ya. Definisikan jumlah A dan B, kemudian dari jumlah A dan B ini, misalkan berikutnya kita kasih dia returnnya apa, ya. Kita kasih dia returnnya apa, ya. Jadi, kita buat di sini untuk jumlah A dan B, kita berikan dia return daripada jumlah A dan B itu adalah A kita tambah dengan B, ya. Waduh, kurang terbiasa nih pakai Macbook A ditambah dengan B, gitu, ya. Nah, sekarang coba kita shift enter. Nah, sekarang kita sudah ada jumlah, ya. Nah, Anda juga bisa pakai compression, ya. Nah, jumlah misalkan kita masukkan di sini adalah 3,4, gitu, ya. Maka tinggal dia memasukkan bahwa jumlah 3 tambah 4 itu adalah 7. Nah, misalkan kita define sekarang yang lainnya, ya. Define perkalian, kemudian buka kurung A, B, ya. A, B, titik 2, gitu, ya. Nah, begitu kita enter, dia pasti ngasih inden, gitu, ya. Dia pasti ngasih inden, ya. Nah, inden ini biasanya ada 4 ketukan, gitu, ya. Sudah otomatis 4 ketukan. Nah, kemudian sekarang kita coba masukkan kembali return. Return kembali untuk nilai A kita kalikan dengan B, ya. A kita kalikan dengan B, oke. A kita kalikan dengan B, artinya adalah kita definisikan perkalian A itu dengan B, di mana kita returnkan kembali nilai A dengan B sesuai dengan nilai yang akan kita masukkan nanti, gitu, ya. Sesuai dengan nilai yang akan kita masukkan nanti. Nah, sekarang misalkan kita buat perkalian, ya. Perkalian dari, misalkan perkalian 25, gitu, ya, kali 25, gitu, ya. Nah, misalkan angkanya A-nya 25, B-nya 25, gitu, ya. Maka kita lihat hasilnya adalah 625, gitu, ya. Nah, itu adalah function atau fungsi. Jangan lupa ada titik 2 di belakangnya, ya, itu wajib. Dan jangan lupa return untuk mendefinisikan kembali nilai di atasnya. Sampai jumpa.